Intro Kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara memperbaiki sebuah televisi Yang hanya tanpa OSD nya saja Ini kebetulan TV Sony tipe G14B1 Tipe G14B1 Saya nyalakan dulu ya Setelah dinyalakan Rupanya keadaan feedback agak Agak persis ya TV ini hanya tanpa OSD nya saja Walaupun Apa Channel dirubah ya Mari kita coba untuk Membetulkannya Setelah kita Buka Kondisi mesin nya Lumayan kotor ya Lumayan kotor Mesin Sony ini terkenal sangatlah kuat Ini termasuk mesin jadul Langkah yang pertama Untuk Kita nyalakan TV ya Kita nyalakan TV Kondisinya masih tetap ya Nyalakan OSD nya saja Langkah pertama Kita besarkan screen ya Kita besarkan screen yang ada di tabung ini Nah 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 Walaupun TV dibesarkan screen nya Tapi Gambar Masih belum tampak ya Hanya Hanya garis-garis ya Hanya garis-garis Kita kecilkan lagi ya Screen nya Nah Langkah pertama Dan ini Pre-back nya Bunyi Kalau pre-back bunyi Ini langkah pertama Kita pakai isolator Ini ya Plastik ini saja Kita pasangkan dulu Biar tidak berbahaya ya Setelah kita Kasih oscilator Sebagai pengaman ya Kita bisa melakukan Pengecekan komponen Dengan normal Langkah pertama Kita cek tegangan 200V ini ya 200V Kita cek Ada ya 200V Ada Kemudian Kita cek tegangan Yang 1000V Ini ya Untuk 1000V Kita harus Rupa posisi Akumator ya Sangat lebih bahaya ya Bisa rusak nanti Kita cek Tegangan 1000V 1000V Ada Ada ya Kemudian Kita cek Tegangan yang Keluar dari Trimpot ini ya Ini Trimpot ini Ada 2 Trimpot Yang satu ini Trimpot fokus Yang satu ini Trimpot screen ya Untuk yang menerangkan Gambar ya Kita cek dulu Di R ini ya R ini ada Arahkan nafo Ke 1000V ya Lebih aman ya Ada Tegangan ada Tegangan ada Kemudian Ke kaki Tabung G2 ini ya Langsung aja ya G2 Tegangan ada Ada G2 Sebesar 400V 400V ya Bagus ya Tegangan G2 ini Tidak selalu 400V Tergantung Kepada Posisi Terang Tidaknya Gambar ya Kalau posisi terang Tegangannya Tinggi Kalau posisi Gelap Tegangannya Rendah Berarti Kerusakan Terdapat Di komponen B ini ya Kita Balik dulu Mesinnya ya Setelah kita Balik posisi Mesin ini Langkah pertama Kita cek Tegangan Ini ya Tegangan Vp Yang ada tulisannya Vp Vp Ini Ini tegangan Signal Kita cek Ini Untuk itu Tegangannya Tidak ada Tapi posisi AC Avo Kita alatkan Posisi AC Tegangan Tidak ada Tegangannya Tidak ada Kita urut Jalur yang Ke Vp Setelah Kita urut Jalurnya Kita urut Kita urut Ternyata Masuk Ke Rangkaian ABL Rangkaian ABL Kita tes Dengan Avo Juga Kosong Tidak ada Tegangan Tidak ada Tegangan Kita cek Jalur yang Dari ABL ini Yang ke Playback Untuk Kaki ABL ini Kaki Ini ya Kaki ini Kita cek Avo Harus Posisi 250 Volt Soalnya Ini Merupakan Tegangan Tinggi Kita cek Dulu Ada Ya Ada Setelah Itu Kita Urut R ini Satunya Lagi Ini Tavo Tegangan Tidak ada Berarti R 857 Ini Dalam Keadaan Putus Kita Ganti Dulu Kita Lepas Dulu Kita Lepas R 857 R 857 Teman 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 Jangan Sekali Melepas R Ini Lalu Menghidupkan TV Nanti Timbul Percikan Api Air Harus Dipasang Ini Soalnya Rangkaan APR Yang Mengatur Gambar Jadi Kalau Gambar Gelap Gelap Kalau Gambar Berang Berang Ini Biasanya Senilai 12K Ini Setelah Kita Lepas Kita Lepas Slip Setelah Kita Lepas Air Nya Mempunyai Nilai 12K Ya 12K Kita Ganti Dulu Ya Ini Kita Ganti Dulu Berhubung Tidak Ada 12K Kita Carikan Dulu Kita Carikan Dulu Berhubung Cari Air 12K Tidak Ada Kita Kasih Air 8K 2 Tapi Nanti Harus Sama Biar Tidak Resiko Kita Pasang Di Bawah Dulu Kalau Untuk Benahin Tidak Apa Kita Pasang Bawah Tapi Kalau Nanti Selesai Kita Rapikan Lagi Ya Harus Yang Lebih Baik Kita Pasang Sesuai Nomor Yang Tertara Di Di PCB Ya Misalnya 12K Ya 12K Karena Ini Volt Tinggi Terima Setelah Pasang Kita Ukur Tegangannya Nah Kita Coba Nyalakan TV Aja Kita Nyalakan TV Kita Ukur Tegangannya Ada Ya Tegangan Ada Ini Ada Tegangan Ada Ini Juga Ada Tegangan VP Satu Tadi Kecil Nggak usah Di VP Nanti Kecil Lagi Kita Hidupin Memang Posisi TV Sony Ini Tergantung Apa Bagusnya Layar Ya Kalau Bagusnya Layar Kurang Bagus Keluar Angkanya Dulu Agak Lama Baru Keluar Display Demikian Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Rekan Rekan Yang Kesulitan Dalam Menangani Televisi Sony Yang Hanya Keluar OSD Ini Masuk OSD Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Saya Sehingga Saya Tidak Pesan Bagikan Tutorial Yang Lain Salam Dari Saya